Sosok Abel Tasman namanya dijadikan Tugu di Gunung Marapi, pendaki tewas 1922 di terpa batu panas. Inilah kisah Abel Tasman yang namanya dijadikan Tugu di Gunung Marapi, seorang pendaki yang tewas tahun 1992 silam. Abel Tasman meninggal lantaran saat mendaki dan Gunung Marapi tiba-tiba saja erupsi, ia terkena batu panas seukuran bola kaki. Kini nama Abel Tasman dijadikan Tugu dan kisahnya tertulis di puncak Gunung Marapi dengan dibuat Tugu untuk arah pendaki lain. Dikutip dari Tribun Padang, pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Marapi tentu tak asing dengan Tugu Abel. Tugu Abel menyimpan kenangan pilu korban letusan Gunung Marapi 1992 silam. Dinamakan Tugu Abel karena seorang pendaki bernama Abel Tasman wafat di Gunung Marapi, tepatnya di puncak Merpati pada 5 Juli 1992 sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Gunung Marapi meletus mengeluarkan awan panas bercampur debu dan material. Dilansi dari jalan gw.blogspot.com, batu seukuran bola kaki menerpas samping kepala Abel Tasman. Saat itu Abel Tasman tidak bisa dievakuasi karena situasi kondisi tidak memungkinkan. Hari kedua, tim SAR beserta relawan berhasil mengevakuasi Abel Tasman. Mereka berpacu dengan waktu untuk bisa meraih jasad Abel dan dokter menyatakan Abel meninggal dunia. Tugu Abel dibangun pada selasa 5 Juli 1994. Diperkirakan ada sekitar 100 lebih pendaki yang ikut andil dalam pemasangan Tugu Abel. Mayoritas pendaki yang ikut andil dalam pemasangan Tugu itu semuanya berasal dari Padang. Tugu Abel dipasang di posisi yang sekarang ini dengan sedikit diserongkan menghadap ke Top Merpati. Hal ini menandakan Abel melihat ke Top Merpati sampai diri gagah sebelum ajal menjemput dan sekaligus Tugu ini sebagai penanda jalur untuk naik atau turun dari dan kejaran. Terima kasih telah menonton!